Memohon maaf lahir Oleh itu saya Mewakili Kepada orang-orang ini Saya tidak mengarah Bagi orang-orang yang lain Ada kata-kata yang salah Karena orang banyak bicara ini Biasa banyak salah, kami semuanya Tidak salah, orang yang marah dan salah Dan berarti inilah kesederhan Kita masuk di bulan Ramadhan Dengan hati yang sejahtera Dan karena memohon kepada Allah Jurab agar dimasukkan Kelab ke dalam syurga Allah Dengan hati yang sejahtera Bahkan puasa juga Tidak hanya Milik manusia saja Tetapi masluk selain manusia juga Berpuasa Ayam kalau mau menetas Dia Tidak keluar-keluar Dari tempatnya Berarti dia juga Berpuasa Dari hasil puasanya Dia melahirkan Satu masluk Yang namanya Ayam Berkembang Karena dia berpuasa Ada juga Masluk juga Yang lain Yang kita tahu Ular Ular itu Juga berpuasa Dia berpuasa Untuk membesarkan Badannya Akan bertukar kulit Dia bertukar Tahu dia mau bertukar kulit itu Dia harus puasa Supaya kulitnya terbuka Dia berganti kulit yang barat Tetapi sayangnya Ketika dia berganti kulit Dia tidak berubah namanya Tetap ular juga Ada lagi makhluk Allah Dia berpuasa Dan sangat rakus Dia makan seluruh daun-daunan Kalau dia hingga di daun Pasti daun itu habis Ular Habis dia makan semua aja daun Selagi dia di daun Akan habis Dia makan Dia makan Dia makan Dia makan terus Tapi ada masanya Dia berpuasa Ketika dia berpuasa Tidak puasanya seperti ayam Tidak juga puasanya Apalagi seperti ular Ketika dia berpuasa Dia tutup seluruh dirinya Dia tutup seluruh pancaing ranya Dia tutup seluruh mulutnya Dia bertukar dari kulit Menjadi kepompong Selama dia dalam kepompongnya Tidak lama kemudian setelah selesai dia puasa Dia keluar menjadi masluk yang baru Yang kita katakan Kupu-kupu Tapi ada juga kupu-kupu Bukan dari ular Namanya kupu-kupu malam Ini bukan dari ular Tidak ada manfaat Tidak ada manfaat nih Kupu-kupu malam Tidak ada manfaat Bahkan merusak Dan merusak akhlak Yang merupakan tujuan kita semuanya Agar menjadikan para pendengar Radio Al-Khira Ini menjadi manusia yang berakhlat mulia Yang berakber karakter Karena ini merupakan sifat manusia yang terbaik Karena kalau mulut ibu setelah dia jadi Kupu-kupu Manfaatnya lagi Dapat memberi Penghidupan kepada yang lain Dia akan menebarkan kehidupan Kalau pohon-pohon yang berbuah Dengan cara dia hingga di bunga sana Bunga sini Kemudian dia tempatkan ke tempat-tempat yang lain Sehingga pohon-pohon itu Menghasilkan Guanya Maka oleh itu kata Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Jadilah engkau manusia Yang beri manfaat kepada orang lain Karena khairul nasi Anfa'uhum bin nasi Manusia itu tidak hidup sendiri Tetapi manusia itu Bisa hidup bersama Antara satu dengan yang lain Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Mahalatta Kita kentakan dalam Al-Quran Mahalatta subhanak Mahalatta hada batilah Tiada saga pun yang diciptakan oleh Allah Itu sia-sia Jika kita perhatikan Kita bisa dapat pelajaran Dari mereka semuanya Mungkin kita katakan Lalat yang kita biasa semprot mati Itu apa sih faedahnya Ternyata dia punya faedah Khususnya dalam ilmu forensik Itu lalat hadap Ada pak polisi muka disini Ada manfaatnya itu Ada bangke Ataupun manusia didapat mati Tidak ketahuan bagaimana matinya Dan berapa lama dia mati Itu katanya bisa ditahui Dengan lalat yang hingga pada jenazah itu Karena lalat ini macam-macam Lalat ini kemudian setelah sekian jam Ada lalat yang lain Sampai lalat Dan tujuannya juga Untuk mempercepat Penghancuran binat Jadi tidak ada sesuatu yang sia-sia Dijadikan oleh Allah Tapi kita juga bisa pelajar Dari lalat itu Pelajaran kita dari lalat Lalat ini punya mata Oleh itu manusia itu Dia mau pakai matanya siapa? Dia mau pakai Mata lalat Mata kumbang Atau mata lalat Kalau mata lalat Supanya dia hingga Di suatu tempat yang kotor Dia melihat yang kotor Yang kotor Kalau dia hingga di tempat yang bersih Sekalipun Yang dia tinggalkan kotor Kotoran Ini Kalau orang bermata lalat Semua orang dia lihat kotor Tidak ada yang bersih Kalau dia tinggalkan sama orang itu Dia tinggalkan sesuatu yang kotor Ini Mata lalat Mata kumbang Juga Kelihatan yang baik Tetapi Dia mempunyai sifat Habis manis Sepah di buang Karena dia suka lihat yang indah-indah Dia suka lihat bunga Ada bunga Dia pergi ke bunga Dia Isap Seluruhnya Yang ada pada bunga itu Habis Sehingga Setelah dia pergi Bunga pula Lain Ini matanya Sudah lihat yang indah Tetapi ketika dia pergi Yang indah Justru bukan memperbaikinya Tapi dia merusak Merusaknya Mata mana yang baik Merusaknya Mata lembap Hampir sama Dengan kumbang Tetapi Tidak Sejahat kumbang Kumbang ambil faedahnya Hancurkan Tempat dia ambil Tetapi lepas Ketika Matanya juga Sudah melihat bunga Bahkan mencari Bunga Dimana-manapun Tujuannya Mau hingga Bunga Ambil sesuatu Yang dia perlukan Yang dia perlukan Itu bukan dirinya Yang memerlukannya Tetapi manusia Manusia Dia ambil Madunya Dia terbang Bunga Tidak lari Artinya Siapakah kita Dari tiga jenis Makhluk ini Kita pergi Ambil Suka lihat Yang kotor Kalau pergi Tempat bersih Merusak Dan mengotorkan Ataupun kita Suka ambil Manfaat Setelah habis Manfaat Kita hancur Kita hancurkan Ataupun kita Mengambil sesuatu Yang kita perlu Tetapi kita Berikan kepada Orang lain Maka Siapakah kita Di antara Kehidupan ini Maka tujuan Dari apa Yang akan datang Dari kuasa Jadilah engkau Manusia yang lain Daripada yang lain Ketika engkau Masuk Mungkin masih Pular Tetapi ketika Engkau keluar Sudah menjadi Manusia yang lain Yang dapat Memberi manfaat Kepada orang lain Para hadiri Hadirat sekalian Dan para pendengar Mari sama-sama Kita bersihkan hati Untuk memasuki Bulan Ramadhan Saling memaafkan kita Gunakanlah Bulan yang diberi Khusus oleh Allah Kepada umat Nabi Muhammad ini Kemuliaan yang ada Pada umat Nabi Muhammad itu Disebabkan Karena di dalamnya Ada malam Yang dikatakan Malam Laylatul Qatar Karena pada bulan Ramadhan itu juga Allah turunkan Satu kitab Yang tiada tandingan Di dunia ini Tidak ada satu kitab Di dunia ini Berani mengatakan Kepada seluruh Umat manusia Bahwa Zalital Kitabula Rahibabri Bahwa kitab ini Tiada satu yang ragu Ada di dalam Mungkin disini Ada sarjana Pernah tulis tesis Beranikah kita Tulis tesis kita Tulis di muka Lima Bapak-bapak Penguji sekalian Bahwa kitab saya Ini Tidak ada Teraguan yang ada Di dalam Semua benar Kalau tidak Babak Belur Tapi 1400 tahun Yang lalu Al-Quran Di muka surah Yang pertama Setelah Al-Fatihah Dia katakan Inilah kita Tiada Teraguan yang Ada di dalamnya Betunjuk Bagi Orang Yang Bertakwa Hudan Lili Muta Ini Luar biasa Luar biasa Dan Dari dulu Sampai sekarang Orang Pengusaha Untuk mencari Apa Kekurangan Daripada Al-Quran Hasil Daripada Pencariannya Di akhir Semuanya Dia katakan La Ilaha Dillawah Muhammad Rasulullah Salam Oleh itu Kita gunakan Ini bulan Bulan Al-Quran Ini Kita bacalah Al-Quran Al-Quran Karena kita perlu Karena ketika kita Tinggalkan dunia ini Kita pergi Seorang diri Yang tercinta Sekalipun Kita harus tinggal Kita mau Atau tidak mau Reto Atau tidak Reto Engkau akan tinggalkan Itu Karena Ruh yang ada Pada kita ini Hanya titipan Pinjaman Yang dipinjamkan Oleh Allah Kepada kita Seumur hidup kita Kemudian Pinjaman itu Dia ambil lagi Dan yang kita tinggalkan Siapapun dia Dia menangis Kita harapkan Ketika dia menangis Kita tertawa Jangan seperti Kita datang Kita datang Menangis Yang menyambut Kita gembira Kita harapkan Kita kembali Kepada Allah Mungkin orang lain Meneteskan air mata Karena berpisah Dengan kekasihnya Tetapi kita Tersenyum Dengan benjaran Yang akan diberi Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh itu dalam kehidupan kita Tebarkan Kebaikan Kebaikan Jadilah Kelinga dan mata Bagi masyarakat Dan bagi pemerintah Kalau zaman dulu Sayyidina Umar Bisa keliling Tapi zaman sekarang Dengan luasnya Terima kasih